Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Homswastiastu namo budaya salam kebajikan Selamat siang Bapak dan Ibu yang terhormat Selamat datang di acara rapat anggota tahunan AAJ Pada hari ini 15 Juli 2022 Sebelum mulai rangkaian acara pada hari ini Kami mengundang Bapak dan Ibu untuk bisa bangkit berdiri Untuk bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu bapak sekalian yang berbahagia Marilah kita berdoa secara khusyuk dan ikhlas Menurut agama dan kepercayaan saya akan memandunya secara Islam Dan mohon saudara-saudara ku yang lain dapat menyesuaikan Bismillahirahmatullahi wabarakatuh Ya Tuhan kami Jadikanlah acara kami Allah yang maha pengasih dan tidak pernah terima kasih telah menyesuaikan Allah yang maha pengasih dan tidak pernah pilih kasih Dan kesejahteraan bagi saudara-saudara kami yang hadir di tempat ini maupun yang belum bisa hadir pada acara kali ini Baik sedang sedang sakit ataupun karena uzur yang lain Semoga engkau berikan kesihatan dan kemudahan sehingga bisa hadir dalam kesempatan di kemudian hari Ya Allah yang maha pengampun atas segala dosa Kami sadar ya Allah tak sedikitpun bebas dari kesalahan, kesombongan, kealpaan dan kehinaan Ampunkanlah ya Allah seluruh dosa-dosa kami Ampunkanlah dosa-dosa Ibu bapak kami Anak-anak dan istri kami Guru-guru kami Para pemimpin kami Dan orang-orang yang berjasa membentuk kami Sehingga bisa seperti sekarang ini Ya Allah yang maha kuasa Hindarkan kami dari segala fitnah, musibah dan balak Mudahkanlah semua urusan kami Bukakanlah hati kami Terangilah kolbu kami Dan tutuplah semua amal kami dengan kebaikan Ya Allah, ya Tuhan kami Engkau lah yang maha mendengar Hanya kebetemulah kami nyembah Dan memohon pertolongan Oleh karena itu, kabulkanlah seluruh doa kami Rabbana zolamna anfusana Wa illam tagfirlana Wa tarhamna lanakunanna minal khasirin Rabbana atina fit dunya hasanah Wa fil akhirati hasanah Wa qina adaban nar Subahanaka rabbika rubbul aizzati amma yasifun Wassalamun ala al-mursalin Wa alhamdulillahi rabbil alamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak dan Ibu hadirin yang terhormat Perkenalkan saya akan membacakan agenda rapat anggota tahunan hari ini sebagai berikut Pertama, laporan pertanggungjawaban kinerja tahunan Dewan Pengurus tahun 2021 Dan laporan keuangan AAJI untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 Kedua, persetujuan dan pengesahan laporan kinerja tahunan Dewan Pengurus tahun 2021 Dan laporan keuangan AAJI untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 Selanjutnya, kepada yang terhormat, ketua Dewan Pengurus AAJI dipersilakan untuk membuka dan memimpin rapat anggota tahunan Waktu dan tempat kami persilakan Baik, terima kasih Yang terhormat Bapak, Ibu Dewan Pengawas, Dewan Pengurus, para peserta rapat anggota tahunan Dan atau kuasanya yang kami hormati Kami mengucapkan selamat datang Dan terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang telah meluangkan waktunya Untuk hadir bersama kami di ballroom Hotel Kempinski Jakarta Dalam acara rapat anggota tahunan AAJI tahun 2022 Bapak dan Ibu peserta rapat Yang kami, Bapak dan Ibu peserta rapat anggota yang kami hormati Setelah rapat anggota tahunan AAJI selama dua tahun terakhir Persisnya tahun 2020 dan 2021 Dilaksanakan secara virtual Kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa Karena rapat anggota tahunan ini dapat kembali kita laksanakan secara offline Seperti tahun-tahun sebelumnya Kami juga mengucapkan selamat bergabung secara virtual Melalui aplikasi Zoom Kepada para kepala cabang AAJI Yang tersebar di beberapa, di sepuluh kota besar di Indonesia Selaku peninjau Baiklah Bapak dan Ibu yang kami hormati Sebelum saya membuka rapat anggota tahunan ini Berkaitan dengan kurum yang disyaratkan Untuk rapat anggota tahunan AAJI Perlu saya tanyakan kepada Sekretariat AAJI Mengenai jumlah anggota yang hadir Dan atau diwakili siang ini Untuk mengetahui apakah jumlah peserta atau anggota yang hadir Telah memenuhi kurum yang dipersyaratkan Pimpinan rapat anggota tahunan yang kami hormati Sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Ayat 5 Anggaran Dasar AAJI Rapat anggota tahunan ini adalah sah Apabila dihadiri dan atau diwakili oleh sekurang-kurangnya 2 per 3 dari jumlah seluruh anggota AAJI yang terdaftar Sampai dengan pukul 14 lebih 12 menit Waktu Indonesia Barat Berdasarkan daftar hadir Serta surat-surat kuasa sah yang diberikan Anggota yang hadir dan atau diwakili dalam rapat anggota tahunan ini Berjumlah 58 anggota Atau mewakili 2 per 3 dari 67 perusahaan anggota yang terdaftar Sampai dengan tanggal hari ini Dan memiliki hak suara yang sah Terdiri dari 1. PT Asuransi Jiwa Adi Saranawan Arta 2. PT AIA Financial 3. PT Asuransi Alliance Life Indonesia 4. PT Astra Aviva Life 5. PT Afris Assurance 6. PT Aksa Financial Indonesia 7. PT Aksa Mandiri Financial Services 8. PT Asuransi Jiwa BCA 9. PT Asuransi BRI Life 11. AJB Bumi Putra 19-12 11. PT Bineka Life Indonesia 12. PT Capital Life Indonesia 13. PT Central Asia Financial 14. PT Asuransi Jiwa Central Asia Raya 15. PT China Life Insurance Indonesia 16. PT Chap Life Insurance 17. PT Asuransi SIGNA 18. PT Asuransi Ciputra Indonesia 19. PT FWD Insurance Indonesia 20. PT Equity Life Indonesia 21. PT Asuransi Jiwa Generali Indonesia 22. PT Great Eastern Life Indonesia 23. PT Hanwa Life Insurance Indonesia 24. PT Heksa Solution Insurance 25. PT Asuransi Jiwa IFG 26. PT Indolife Pension Tama 27. PT Asuransi Jiwa Indosuria Sukses 28. PT Asuransi Jiwa In Health Indonesia 29. PT Asuransi Jiwa Seraya Persero 30. PT Lipo Life Assurance 31. PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia 32. PT MNC Life Insurance 33. PT Asuransi Jiwa Nasional 34. PT Pacific Life Insurance 35. PT Paninda Isilife 36. PT Pertalife Insurance 37. PT PFI Megalife Insurance 38. PT Prudential Life Assurance 39. PT Prudential Syariah Life Assurance 40. PT Asuransi Jiwa Reliance Indonesia 41. PT Asuransi Jiwa Sea Insured 42. PT Asuransi Jiwa Sequis Financial 43. PT Asuransi Jiwa Sequis Life 44. PT Asuransi Jiwa Simas Jiwa 45. PT Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG TBK 46. PT Sun Life Financial Indonesia 47. PT Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin 48. PT Asuransi Jiwa Syariah Bumi Putra 49. PT Asuransi Jiwa Syariah Mitra Abadi 50. PT Asuransi Syariah Keluarga Indonesia 51. PT Asuransi Takaful Keluarga 52. PT Tokyo Marine Life Insurance Indonesia 53. PT Zurih Topaz Life 54. PT Indo Perkasa Sukses Jaya Reasuransi 55. PT Reasuransi Nasional Indonesia 56. PT Reasuransi Indonesia Utama 57. PT Reasuransi Nusantara Makmur 58. PT Tugu Reasuransi Indonesia apabila ada perwakilan perusahaan yang hadir namun nama perusahaannya belum kami sebutkan mohon diinformasikan kepada kami mengingat seluruh nama perusahaan yang hadir telah kami sebutkan seluruhnya maka jumlah anggota yang hadir dan atau diwakili dalam rapat anggota tahunan ini berjumlah 58 anggota dari 67 perusahaan anggota yang terdaftar oleh karena itu ketentuan mengenai quorum sebagaimana diatur dalam ketentuan-ketentuan tersebut di atas sudah terpenuhi demikian Bapak Pimpinan Rapat Anggota Tahunan baik terima kasih Bapak dan Ibu peserta rapat yang kami hormati karena semua persyaratan yang berhubungan dengan penyelenggaraan rapat anggota tahunan ini telah terpenuhi sebagaimana mestinya maka Rapat Anggota Tahunan Asosiasi Asosiasi Jiwa Indonesia yang diselenggarakan pada hari ini dinyatakan sah berhak untuk mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat selanjutnya sambil mengucap puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa dengan ini saya selaku pimpinan Rapat Anggota Tahunan membuka Rapat Anggota Tahunan Asosiasi Asosiasi Jiwa Indonesia untuk tahun 2022 ini pada pukul 14.19 Bapak dan Ibu peserta rapat anggota tahunan serta para tamu undangan yang kami hormati saya selaku pimpinan Rapat Anggota Tahunan akan memimpin rapat ini dengan agenda yang telah disampaikan terlebih dahulu sebelumnya kami meminta kesediaan Bapak Rudi Kamdani untuk boleh membacakan Tata Tertib Rapat Anggota Tahunan AAJI silahkan Pak Rudi baik terima kasih bapak pimpinan rapat peserta rapat anggota tahunan yang kami hormati untuk menjaga kelancaran jalannya acara hari ini berikut adalah Tata Tertib Rapat Anggota Tahunan Tata Tertib Rapat Anggota Tahunan Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia 15 Juli 2022 Satu, Rapat Anggota Tahunan atau RAT akan diselenggarakan dalam bahasa Indonesia Kedua, RAT adalah sah apabila dihadiri oleh anggota AAJI atau kuasa nyang sah yang mewakili sekurang-kurangnya 2 per 3 dari jumlah anggota AAJI sesuai ketentuan pasal 12 ayat 5 anggaran dasar AAJI 3, korum akan berlaku sampai RAT hari ini berakhir 4, bila anggota atau kuasa yang bergabung setelah RAT dimulai maka yang bersangkutan akan dianggap hadir dalam RAT dengan catatan yang bersangkutan telah mengisi daftar hadir 5, pimpinan RAT akan memberikan kesempatan kepada anggota atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan atau menyatakan pendapat 6, setiap anggota atau kuasanya mempunyai hak untuk mengeluarkan satu suara 7, hanya anggota atau kuasanya yang sah yang berhak untuk mengajukan pertanyaan dan menyatakan pendapat dengan cara mengangkat tangan dengan menyebutkan nama dan perusahaan yang diwakili 8, pimpinan RAT atau anggota Dewan Pengurus yang ditunjuk oleh pimpinan RAT akan menjawab atau menanggapi pertanyaan yang diajukan 9, keputusan dalam RAT akan dilakukan melalui tata cara sebagai berikut 10, sesuai dengan pasal 12 ayat 5 anggaran dasar 10, keputusan yang diambil dalam RAT adalah sah dan mengikat apabila disetujui oleh sekurang-kurangnya 50% ditambah satu atau lebih dari jumlah anggota atau kuasanya yang hadir 11, hasil RAT akan dituangkan dalam berita acara dan atau surat keputusan untuk kemudian dituangkan dalam bentuk akta notaris sebagai bukti yang sah untuk semua anggota dan pihak ketiga Demikian Bapak Pimpinan Rapat Terima kasih Terima kasih Bapak Rudi Kamdani Para peserta RAT yang kami hormati terkait dengan tata tertib rapat anggota tahunan yang baru saja dibacakan oleh Bapak Rudi Kamdani Apakah dapat kita setujui? Untuk mempersingkat waktu maka kami tidak akan memanggil nama Bapak dan Ibu satu persatu namun kepada Bapak dan Ibu yang berkeberatan atau tidak setuju dapat menyampaikan keberatannya secara langsung disertai dengan alasannya Dalam hal tidak ada yang menyampaikan keberatan maka dianggap bahwa seluruh peserta RAT telah menyetujui tata tertib yang baru saja dibacakan Silakan Bapak Ibu Baik Bapak dan Ibu yang kami hormati karena tidak ada yang menyampaikan keberatan Dengan demikian RAT secara musyawarah untuk mufakat telah menyetujui tata tertib rapat anggota tahunan AHJI tahun 2022 Para anggota peserta rapat anggota tahunan yang kami hormati pada kesempatan ini Anggota Dewan Pengurus yang berhalangan hadir yaitu Ibu Vivin Kusumo Wardani selaku Dewan Pengawas Bapak Edi Tuhirman selaku Ketua Bidang R&D Pelaporan dan IT Bapak Senten Satyamurti selaku Ketua Bidang Kerjasama dan Internasional Bapak Wiroyo Karsono selaku Ketua Bidang Marketing dan Komunikasi Bapak Adi Pramana selaku Kepala Departemen Keuangan Pajak dan Investasi Syariah Bapak Ruli Safari selaku Kepala Departemen SDM Ibu Winda Wati Cahyadi selaku Kepala Departemen Bank Assurance dan Telemarketing Bapak Paul Kartono selaku Kepala Departemen R&D dan Pelaporan Serta Ibu Lilian Hidayat selaku Kepala Departemen Keuangan dan Pajak Selanjutnya Dewan Pengurus AHJI yang hadir pada kesempatan siang hari ini Akan secara bergantian menyampaikan laporan kinerja tahunan dan keuangan AHJI Periode tahun 2021 Dan laporan lengkapnya dapat dilihat pada e-book yang telah kami sampaikan kepada Bapak dan Ibu Baiklah Bapak dan Ibu peserta RAT yang kami banggakan Untuk mempersingkat waktu Saya persilakan kepada Bapak Simon Imanto selaku Ketua Bidang Keuangan Pajak dan Investasi Untuk menyampaikan kinerja yang telah dilakukan selama tahun 2021 Silakan Pak Simon Terima kasih Bapak Ketua, Pak Budi Tampu Bolon atas kesempatan yang diberikan Bapak dan Ibu peserta RAT yang terhormat Ijinkan saya menyampaikan kinerja bidang keuangan pajak dan investasi selama periode tahun 2021 Dalam slide yang ditayangkan, pengurus dalam bidang yang saya tangani Sebagaimana ada tampilan di presentasi Tentunya kami ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Lilian Hidayat Ibu Melinda Wati Dan Bapak Adi Pramana selaku Kepala Departemen Masing-Masing Yang telah memberikan dukungan kegiatan selama tahun 2021 Saya juga ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada tim Working Group Yang telah menyediakan waktu dan tenaganya dalam bidang kepengurusan keuangan Pajak dan investasi yang terdiri dari Bapak Joni Setiadi selaku Kepala Working Group Accounting Ibu Imelda Urpo Sari selaku Head Working Group Perpajakan Bapak Ogan Damarwulan selaku Head Working Group Reporting Ibu Novi Imelda selaku Head Working Group Investasi Serta Bapak Adi Pramana yang menangkap sebagai Head Working Group Spin-Off Syariah Bapak Ibu yang kami hormati Mohon izin kami menyampaikan program kerja Yang telah dilakukan oleh bidang keuangan pajak investasi selama tahun 2021 sebagai berikut Berikut adalah gambaran garis besar program kerja dari masing-masing Working Group Yang berada dalam CFO Forum Yang saat ini diketuai oleh Ibu Lilian Hidayat Jenis kegiatan Yang telah terbagi dari diskusi Surat Edaran OJK tentang PAID Diskusi rutin Forum Group diskusi yang terkait juga melanjutkan diskusi-diskusi PSAK 74 Baik dengan OJK, asosiasi lain, dan regulator terkait Diskusi perpajakan mengenai Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dan Biameterai Seminar dan Sosialisasi serta rapat yang disenggelakan oleh regulator Menyelenggarakan diskusi webinar survei perpajakan dan persiapan penerapan PSAK 74 Kepada para anggota AAJI Dan beberapa acara forum bidang AAJI sebagai narasumber Telah tersenggara kegiatan-kegiatan tersebut Tentunya beberapa detail yang telah dipaparkan dalam slide berikut Bulan Agustus Beberapa kegiatan yang Bapak-Ibu bisa lihat dalam paparan tersebut Tentunya dengan pendapat khususnya PSAK 108 Dilanjutkan dengan beberapa series kegiatan-kegiatan selama Januari, Maret, Juni, September, November, dan Desember Khususnya melanjutkan PSAK, diskusi PSAK 74 Bersama-sama dengan regulator OJK IKNB Juga beberapa kegiatan workshop yang terkait dengan penerapan atau kesiapan Bagaimana menutupi gap analysis bagi para anggota AAJI yang dilakukan di bulan Desember Kegiatan working group yang berikutnya adalah Group reporting dan spin-off syariah Di mana penyelenggaraan untuk workshop dan narasumbernya dipimpin oleh Bapak Ogan Khususnya mengenai diskusi-diskusi dan penerapan dari pelaporan anggota AJI Khususnya dalam New Business Premium Annualized Premium Equivalent pada laporan e-reporting AAJI Ikut serta dalam sosialisasi yang diselenggarakan OJK Terkait dengan Quantitative Impact Study Risk Based Capital Yang juga dihadiri perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi Indonesia Dalam melakukan survei beberapa kegiatan khususnya persiapan Spin-off unit syariah yang masih dimiliki oleh perusahaan-perusahaan asuransi jiwa Beberapa seris kegiatan-kegiatan tersebut Di bulan Oktober, Desember dan juga beberapa diskusi selama tahun 2021 Sebagaimana kami tampilkan dalam slide berikut Kegiatan Working Group khususnya anggota Working Group Perpajakan Di mana Ibu Imelda Pusposari sebagai narasumber Pada acara CEO Forum dan topik PPN atas Komisi Agen Dan juga PPN atas Jasa Asuransi Di bulan Desember 2021 kami mengundang Kantor Akuntan Deloitte sebagai narasumber juga untuk memberikan Paparan atas perubahan PPA Pasal 21 Dan dengan berlakunya Undang-Undang Harmonisasi Peratuan Perpajakan Serta sharing session yang dihadirin juga Rekan-rekan Working Group Human Resources AAJI Selanjutnya kami juga rutin menghadiri diskusi-diskusi Dengan Direkturat Jenderal Pajak Khususnya terkait dengan topik-topik khusus Dengan tim Direkturat Jenderal Pajak Menyangkut PPN, Komisi Agen Yang sebagaimana telah disampaikan kepada para anggota AAJI Dalam kegiatan untuk Working Group Investasi Kami telah menghadiri diskusi-diskusi dengan OJK Beberapa kesempatan kami gunakan untuk membahas Khususnya sebelum dan juga dalam rangka sosialisasi SE OJK tentang produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi Melakukan pertemuan-pertemuan juga dengan Asosiasi Manager Investasi Indonesia Tentunya dengan dengar pendapat dalam dampak penerapan SE OJK PAIDI yang telah diperlakukan Di kuartal 1 yang lalu Kami juga telah menyampaikan atau memberikan usulan Baik secara tertulis dalam diskusi Secara resmi maupun dalam diskusi-diskusi dari Working Group Sebagai pertimbangan untuk memberikan masukan dalam Finalisasi peraturan SE OJK tersebut Dapat kami sampaikan juga bahwa ada beberapa kegiatan lainnya Yang telah dilakukan yang tidak bisa kami paparkan satu persatu Tentunya sudah disampaikan juga beberapa informasi dalam slide yang ditampilkan Ataupun dalam beberapa dokumen yang sudah Bapak Ibu terima Terakhir tentunya kami dapat Sampaikan bahwa tujuan untuk kegiatan-kegiatan tersebut Untuk para anggota AAJI Demikianlah kami sampaikan Dan untuk selanjutnya kami kembalikan kepada Bapak Pimpinan Rapat Terima kasih Baik terima kasih Bapak Simon Imanto Untuk selanjutnya Bapak Ibu peserta rapat anggota tahunan AAJI Kami mintakan bantuan Bapak Rudi Kamdani Selaku ketua bidang regulasi kepatuhan dan litigasi Untuk boleh menyampaikan laporannya Silahkan Pak Rudi Baik terima kasih Bapak Budi Tanpobolan Yang terhormat Bapak Ibu peserta rapat anggota tahunan AAJI Perkenankanlah saya menyampaikan kinerja yang telah dilakukan oleh bidang regulasi Kepatuhan dan litigasi sepanjang tahun 2021 Tapi sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada ketiga ibu-ibu cantik ini Yang jadi ternyata saya baru sadar bahwa Ini saya dibantu oleh tiga sekawan ibu-ibu cantik semua Seperti ini film Charis Angels Nah ini Rudis Angels kali ya Pertama Ibu Rista Katrini Manurung Selaku Kepala Departemen Hukum Regulasi AAJI Kemudian Ibu Apriliani Siregar Selaku Kepala Departemen Keanggotaan dan Kepatuhan Serta Ibu Retnaudiah Pujastuti Selaku Kepala Departemen Litigasi Bapak Ibu Sekalian yang kami hormati Mohon izin kami akan menyampaikan program kerja yang telah dilakukan oleh bidang regulasi Kepatuhan dan litigasi sebagai berikut Pada tahun 2021 kami melaksanakan yang kita sebut Legal and Compliance Forum LCF yang telah dilaksanakan sebanyak dua kali Biasanya sebelum COVID ini dilaksanakan 4 kali minimal Tetapi karena hal dan satu lainnya untuk tahun 2021 hanya dilaksanakan dua kali LCF yang pertama dilaksanakan pada tanggal 8 April 2021 melalui aplikasi Zoom dengan topik pembahasan sebagai berikut Satu, penerapan governance risk and compliance dalam industri asuransi Kemudian GCG dan ALM, Asset Liability Management Ketiga, adaptasi peran GCG dalam perkembangan asuransi digital Dan pada acara LCF pertama ini kami mengundang tiga narasumber yaitu Dewan Pakar KNKG Kemudian juga kami mengundang si RCO dari PT Prudential Life Assurance dan Head of Compliance OVO Kemudian LCF kedua masih tetap dilaksanakan secara online melalui Zoom pada tanggal 27 Agustus 2021 Dengan topik pembahasan pertama, peta jalan pengaturan asuransi digital Kemudian kebijakan publik dan infrastructure yang dapat mendukung digitalisasi asuransi Seperti PSE, Cyber Security, peta jalan ekonomi digital Kemudian ketiga, kerangka pengaturan ekonomi digital dan tantangannya Dan pada LCF yang kedua ini kami mengundang OJK sebagai narasumber Kominfo dan juga salah satu lawyer dari Akset Law Firm Kemudian juga kegiatan selanjutnya yang dilakukan oleh Departemen Keanggotaan dan Kepatuan adalah Mengikuti beberapa kegiatan yang diselenggarakan oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK Ada pun kegiatannya adalah sebagai berikut Satu, pada tanggal 14 Januari 2021 AJI menghadiri rapat koordinasi tahunan dan arahan Presiden Republik Indonesia Mengenai pencegahan dan pemberantasan TPPU dan TPPT tahun 2021 Kemudian selanjutnya pada tanggal 26 Januari 2021 Menghadiri pembekalan terhadap calon pengajar internal PPATK yang dilesanakan oleh Pusdiklat APU PPT Dalam hal ini Ibu April Liani Siregar bertindak sebagai narasumber dalam pertemuan ini Kemudian juga selanjutnya pada tanggal 1 Februari 2021 Menghadiri webinar launching implementasi aplikasi pelaporan GoAMML GoAMML nih Ini aplikasinya PPATK Kemudian yang keempat Pada tanggal 29 Juni 2021 Menghadiri webinar dengan tema Counter Proliferation Financing of Weapons of Mass Distraction for National Financial Regulators Reporting Parties and Other Relating Institution Atau Pelatihan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusahaan Masal Kemudian acara ini merupakan hasil kerjasama United Nations Office on Drugs and Crimes Indonesia dengan PPATK Kemudian kelima pada tanggal 2 Agustus 2021 Menghadiri launching aplikasi Sipendar Kenam selanjutnya pada tanggal 22 November 2021 Menghadiri FGD upaya deteksi pencegahan dan berantas pinjaman online ilegal Dan terakhir pada tanggal 21 Desember 2021 Menghadiri diseminasi peraturan PPATK nomor 15 tahun 2021 Tentang secara permintaan informasi ke PPATK bagi para pemangku kepentingan Kegiatan selanjutnya Kegiatan dilakukan oleh Departemen Hukum dan Regulasi sepanjang tahun 2021 Menyampaikan tanggapan usulan terhadap RPOJK dan atau RSOJK Yang sedang dirancang oleh OJK Serta menghadiri sosialisasi POJK dan atau RSOJK yang dikeluarkan oleh OJK Ada pun rincian lebih detail dari atas sosialisasi dan masukan itu Dapat Bapak Ibu lihat pada laporan yang dibagikan Bapak dan Ibu sekalian Masih ada ataupun banyak kegiatan lain yang telah dilakukan oleh bidang regulasi Kepatuhan dan litigasi Karena keterbatasan waktu kami tidak bisa paparkan satu persatu Namun Bapak Ibu dapat membaca kegiatan lain dalam e-book laporan yang kami sampaikan Demikian kami sampaikan laporan untuk bidang regulasi, kepatuhan dan litigasi Untuk selanjutnya kami kembalikan kepada Bapak Pimpinan Rapat Bapak Budi Tampukulan Terima kasih Terima kasih banyak Bapak Udi Kamdani Untuk selanjutnya Bapak Ibu yang kami hormati Dipersilahkan kepada Bapak Fauzi Arvan Selaku Ketua Bidang Aktuaria dan Manajemen Risiko Untuk boleh menyampaikan laporannya Bapak Fauzi silahkan Baik, terima kasih Bapak Budi Tampukulan Yang terhormat Bapak Ibu peserta RAT AAJI tahun 2022 Perkenalkan saya menyampaikan Kinerja yang telah dilakukan Oleh bidang aktuaria Dan manajemen risiko Selama tahun 2021 Dan sedikit update Tentang program kerja yang dilakukan di tahun 2022 Tadi Pak Rudi menceritakan Tiga gadis cantik Bukan gadis kalian Tiga tri angel Saya mungkin didampingi oleh Tiga penggawa ganteng-ganteng Pertama saya ucapkan terima kasih tentunya Kepada Bapak Ibnu Hasim Selaku Kepala Departemen Aktuaria Bapak Uge Bapak Uge Giri Utama Selaku Kepala Departemen Produk Bapak Gatot Herlianto Selaku Kepala Departemen Manajemen Risiko Bapak Ibu yang kami hormati Mohon izin Kami akan menyampaikan beberapa program kerja Dalam slide berikut Bapak Ibu sekalian Pada tanggal 3 November 2021 Chief Risk Officer Forum Kami telah mengadakan Yang kita sebut dengan CRU Forum Secara virtual Secara online Yang dihadiri oleh peserta Dari seluruh perusahaan Anggota AJI Dengan mengundang dua narasumber Narasumber pertama adalah Bapak Antonius Ali Joyo Dari CRMS Indonesia Bapak Antonius ini Membawakan materi Tentang Juggling from offline to online And or online to offline Listen, learn and opportunity Yang kedua narasumbernya adalah Ibu Maria Rosalinda Dari Prudential Life Assurance Dengan membawakan tema yang sama Dengan narasumber yang pertama Namun pembahasannya lebih menekankan Pada apa yang sudah diterapkan Di perusahaan yang bersangkutan Hal ini dapat menjadi contoh Atau inspirasi Untuk semua perusahaan lainnya Yang hadir di CRU Forum tersebut Selain CRU Forum Bidang aktuaria dan manajemen risiko Menginisiasikan juga adanya forum Untuk para aktuaris Sehingga pada tahun 2002 Ini baru dimulai Departemen aktuaria Membentuk Yang kita sebut dengan Chief Actuarial and Appointed Actuary Forum Pertemuan pertama telah diselenggarakan Di tanggal 23 Februari 2022 Yang mana dilakukan masih secara online Kita berharap mungkin nextnya akan offline Melalui Zoom Meeting Dengan agenda membicarakan Tentang peran-peran aktuaris Dalam perusahaan Kemudian membahas tentang Current Issue di industri terkait dengan aktuaria Dan mengumpulkan Ajuan topik Dari masing-masing perusahaan Untuk dijadikan Sebagai bahan diskusi yang akan datang Tindak lanjut dari pertemuan ini Telah terkumpul beberapa topik utama Dan ditentukan narasumber yang tepat Sehingga nanti CAA Istilahnya adalah Chief Actuarial Appointed Actuarial Forum ini Akan mengadakan kegiatan di subski secara offline Selanjutnya Pada tahun 2021 Dua departemen produk Yang dibawahi Oleh kami Di bidang aktuaria Dan manajemen risiko Juga telah menakodai Satu kajian Yaitu kajian produk asuransi jiwa kredit Ini memang cukup sangat kritikal Karena asuransi jiwa kredit itu Menjadi hot issue Barangkali buat industri kita Diketahui bahwa Bersama perkembangan produk AJI Yang semakin hari Semakin ketat persaingannya Oleh karena itu Dewan pengurus AJI Bersama-sama Berharap Kajian ini dapat Membantu regulator Jadi kami berharap Tentunya kajian yang dibuat ini Akan membantu regulator Memahami tentang praktek Di lapangan Dengan lebih baik Dan diharapkan Membantu pura Para pelaku industri Dalam memasarkan produk asuransi jiwa kredit ini Di masa-masa yang akan datang Berikut kami sampaikan Dan beberapa kegiatan yang telah dilakukan Dalam penyusuran kajian produk AJK ini Dimana di tanggal 18 Januari 2021 Dan 22 Juli 2021 AJI telah melakukan diskusi Pembahasan asuransi jiwa kredit Bersama beberapa konsultan aktuaria Pada tanggal 1 September 2021 AJI pun telah mengadakan briefing Kepada lembaga konsultan aktuaria Terkait rencana penyusuran Kajian asuransi jiwa kredit ini Di industri asuransi jiwa Pada tanggal 1 November Di 2021 juga AJI mendengarkan Paparan dari Konsultan aktuaria yang dipilih Akan kajian asuransi jiwa kredit yang dimaksud Departemen aktuaria Kepengurusan AJI ini masih memiliki Pekerjaan yang masih dalam proses penyelesaian Yaitu Pembentukan Tabel Morbiditas Indonesia pertama Dalam hal ini memang bekerja sama dengan Pesatuan Aktualis Indonesia Pembentukan tabel Morbiditas Indonesia pertama ini Masih memerlukan beberapa tahapan proses Sebelum pada akhirnya bisa divinalisasi Dan dirilis Serta kemudian dipergunakan untuk Perusahaan asuransi Anggota AJI Pertemuan lanjutan Telah dilakukan oleh tim penyusun Pada tanggal 24 Juni 2021 Dengan pembahasan antara lain Mengenai data critical illness Yang akan tercakup dalam tabel Morbiditas Indonesia pertama Selanjutnya setelah daftar critical illness ini rampung Tim penyusun akan menyusun e-book Tabel Morbiditas Indonesia pertama Semoga di tahun ini ada perkembangan Yang cukup signifikan akan terbentuknya Tabel Morbiditas Indonesia pertama ini Selain kegiatan rutin dan kegiatan lain Yang telah disampaikan pada slide sebelumnya Bidang aktuaria dan manajemen Pondresiko juga mewakili AJI Untuk hadir dalam beberapa rapat Bersama dengan regulator Salah satunya adalah BKF Dimana pada tanggal 16 Februari 2021 AJI mengadakan diskusi bersama dengan BKF Badan Kebijaksanaan Fiskal Mengenai asumsi bunga aktuaria Dan tabel mortalita dalam perhitungan Liabilitas program pensiun manfaat pasti Dan asuransi jiwa Bapak Ibu sekalian Masih banyak kegiatan lain yang telah dilakukan Oleh bidang aktuaria dan manajemen resiko Karena keterbatasan waktu Saya tidak dapat paparkan satu persatu Bagi Bapak Ibu sekalian yang berminat untuk membacanya lebih detail Dapat melihat dalam e-book laporan Kinerja kami Yang sudah bisa dilihat langsung di website-nya AJI Demikian Yang dapat kami sampaikan Laporan untuk bidang aktuaria Dan manajemen resiko Untuk selanjutnya Kami kembalikan kepada Bapak Budi Tampu Bolon Selaku Bapak pimpinan rapat Silahkan Terima kasih banyak Bapak Fauzi Arfan Bapak dan Ibu peserta rapat yang kami hormati Untuk selanjutnya kami persilakan Kepada Bapak Fredi Tamrin Selaku Ketua Bidang Operasional dan Perlindungan Konsumen Untuk boleh menyampaikan laporannya Bapak Fredi silahkan Terima kasih Pak Budi Tampu Bolon Yang terhormat Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu peserta rapat Rapat Tahunan Perkenankanlah saya menyampaikan kinerja yang telah dilakukan Oleh bidang Operasional dan Perlindungan Konsumen Selama tahun 2021 Sebelumnya tentunya saya ingin mengucapkan terima kasih Kepada Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu Ada lima orang yang membantu saya Di bidang ini Yang pertama Ibu Francisca Ruswita Selaku Kepala Departemen Pertanggungan Kemudian Ibu Hasinah Yusuf Selaku Ketua Departemen Perlindungan Konsumen Kemudian Ibu Hani Kusumowardhani Selaku Kepala Departemen Provider NTPA Kemudian Bapak Eric Tobing Selaku Kepala Departemen Klaim and Fraud Handling Serta Bapak Yurif Hanogani Selaku Kepala Departemen Digital Initiative Bapak dan Ibu yang saya hormati Mohon izin Kami akan menyampaikan program kerja Yang telah dilakukan oleh bidang Operasional dan Perlindungan Konsumen Selama tahun 2021 Pada tanggal 16 Juni 2021 Telah dilaksanakan COO Summit Yang kedua secara daring Dengan tema Memajukan Asuransi Jiwa Melalui Penanganan Klaim Yang Baik Pada kesempatan ini Dari OJK Bapak Aris Winandi Berkenan hadir Untuk memberikan kata sambutan Dan dilanjutkan dengan paparan Beberapa narasumber Dari Baris Krip Polri Dari Hong Kong Federation of Insurance Dan perwakilan dari Industri Asuransi Jiwa Ada pun untuk detail acaranya Dapat Bapak Ibu lihat Pada ibu kelaporan yang telah kami sampaikan Kemudian selain COO Summit Pada tahun 2021 Bidang Operasional dan Perlindungan Konsumen Juga telah melaksanakan beberapa workshop Working Group Gathering COO Forum Yang pertama adalah Underwriting Workshop Acara tersebut dilaksanakan secara daring juga Pada tanggal 6 Mei tahun 2021 Dengan topik Perkembangan penyakit otoimun Pada era pandemi COVID-19 Dan mengundang Prof. Dr. Iris Rengganis Spesialis penyakit dalam KAI Finansib Selaku dokter spesialis penyakit dalam Dan konsultan alergi imunologi Sebagai narasumber Selanjutnya program lain yang telah berhasil dilaksanakan pada tahun 2021 Adalah Workshop Digital Initiative Pada tanggal 7 Desember 7 September 2021 Kembali secara daring Dengan tema peningkatan awareness perusahaan atas pentingnya data Pada saat itu yang menjadi narasumber adalah Bapak Yurifano Ghani sendiri Selaku Kepala Departemen Digital Inisiatif AIJI Yang memberikan update informasi mengenai Working Group yang dibawahinya Bapak Sigit Kurniawan dari Badan Cyber dan Sandi Negara Atau BSSN Yang berbicara mengenai peran IT Dalam menjaga kerahasiaan data Dan kemudian Bapak AKBP Endo Priambodo Sarjana Sosial Selaku Ketua Unit Kerma Direkturat Tindak Bidana Cyber Baris Krim Polri Yang berbicara mengenai kebocoran data Dan dari sisi hukum Bidang operasional dan perlindungan konsumen juga Menginisiasi pembentukan database Klaim potensi fraud Ada pun pertemuan-pertemuan cukup intensif telah dilaksanakan Sepanjang tahun 2021 Ada beberapa pertemuan yang telah dilaksanakan Mulai dari Januari 2021 Tanggal 19 Januari Diskusi dilakukan bersama dengan UJK AAJI AAUI dan BPJS Kesehatan Dengan pembahasan Bacana pembentukan sinergi database bersama untuk mengurangi resiko fraud Pada 22 Maret kembali dilakukan rapat pembahasan bersama AAUI AASI dan BPJS Kesehatan Kemudian dilanjutkan 1 April dilakukan rapat tindak lanjut oleh UJK Untuk membahas ruang lingkup database pelaporan data dan persiapan-persiapan yang diperlukan Kemudian dilanjutkan lagi 7 Mei 2021 AAUI melakukan koordinasi kembali dengan AAUI dan AASI Demi menyamakan persepsi akan tujuan dan prioritas pelaporan database fraud ini Selanjutnya pada tanggal 24 Mei Kembali rapat bersama UJK Tanggal 8 Juni melaksanakan rapat internal membahas usulan pelaporan database fraud Dilanjutkan 11 Juni dan 7 Juli 2021 melakukan rapat gabungan dengan AAUI dan AASI Membahas kembali usulan pelaporan database fraud Bapak Ibu sekalian masih banyak kegiatan kami yang telah dilakukan oleh bidang operasional dan perlindungan konsumen Karena keterbatasan waktu mungkin Bapak Ibu dapat melihatnya dalam e-book laporan tentang kinerja kami Demikian kami sampaikan laporan untuk bidang-bidang operasional dan perlindungan konsumen Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada Bapak Budi Tampo Bolo Silahkan Pak Terima kasih banyak Bapak Fredi Tamrin Bapak dan Ibu untuk selanjutnya dipersilakan kepada Bapak Chris Bendel Selaku ketua bidang edukasi dan pengembangan SDM Untuk boleh menyampaikan laporannya Pak Chris silahkan Terima kasih Pak Budi atas waktu yang telah diberikan Ya saya sudah mengerti dan sudah tahu Salah satu hal yang menyebalkan orang Indonesia adalah mendengar orang bule Membaca pidato Jumat sore I will try my best Bapak dan Ibu yang terhormat Bapak Ibu perserta repata anggota tahunan Perkenalkanlah saya untuk menyampaikan kinerja yang telah dilakukan oleh bidang edukasi dan pengembangan SDM selama tahun 2021 Sebelumnya seperti yang tadi kami ucapkan juga terima kasih kepada anggota Dewan Penggerus Bidang kami Iaitu Bapak Ruli Safari, Bapak Prihan Toro dan Bapak Anthony Japari Berikut adalah topik yang akan kami bahas Bapak dan Ibu yang kami hormati Pertama, terkait dengan program sertifikasi pada September 2021 Pemerintah sudah memberikan kelonggaran dan menginjinkan beberapa kegiatan dibuka kembali Untuk itu, kegiatan ujian sertifikasi AAJI bagi tenaga pemasar atau agen dapat diselingarakan kembali Namun, untuk tetap menerapkan protokol kesehatan maka ujian sertifikasi AAJI Dilaksanakan hanya menggunakan metoda mobile Berikut disampaikan juga jumlah agen yang telah memiliki lisensi AAJI Bapak Ibu bisa lihat di slide jumlah agen kami menyerung 5% dari tahun sebelumnya Selain itu, di kesempatan ini saya juga sampaikan terkait dengan lembaga sertifikasi profesi agen asuransi jasa intermediary Atau LSB AAJI yang telah dimiliki AAJI sejak tahun 2018 Sebagai update, pada tahun 2021, OJK menerbitkan di OJK tentang pelaksanaan LSB Dimana setiap LSB harus terdaftar di OJK Namun, saat ini terkait pendaftaran LSB AAJI ke OJK Terdapat kendala persyaratan salah satunya adalah bahwa LSB harus merupakan badan hukum yang terpisah dari pendirinya Dan mampu bertindak secara profesional serta independen termasuk terhadap industri jasa kewangan Untuk itu, terkait hal ini akan ditinjau kembali untuk mendapatkan masukan-masukan Selanjutnya, terkait dengan program CPD atau continuous professional development Di masa pandemi yang lalu, untuk tetap meningkatkan kompetensi agen Perusahaan tetap menyelenggarakan program CPD melalui teknologi Zoom, webinar, e-learning, dan lain-lain Selain itu, perusahaan juga aktif memperarui dan mengerimkan modul-modul elektifnya Untuk memenuhi kebutuhan agen dalam melakukan perpanjangan lisensi Berikut jumlah modal elektif dan jumlah peserta CPD yang telah mengikuti CPD hingga tahun 2021 Bapak dan ibu yang kami hormati, di tahun 2021 Dapat saya sampaikan bahwa beberapa kegiatan HR forum Seperti AAJI Sporttainment, webinar, HR Summit kami tiadakan Mengingkat situasi dan kondisi pandemi Namun, ada beberapa kegiatan penting yang tetap dilaksanakan sebagai berikut HR sertifikasi, sosialisasi undang-undang cipta kerja Sharing session undang-undang harmonisasi perpajakan Dan juga ada session dengan kolaborasi SwissChamp untuk mensosialisasi B2SK Untuk tingkatkan indeks literasi dan inklusi industri assuransi jiwa AAJI berinisiatif membuat program literasi dalam bentuk lisan dan tulisan Dan Bapak ibu bisa menyulis banyak detail yang Bapak ibu bisa baca sendiri Akhirnya, Bapak dan ibu sekalian untuk kegiatan lain yang sudah dilakukan Bisa dibaca di e-book laporan kinerja kami Saya juga bangga dengan sponsorship dan merampungkan program Ready, Project Ready Untuk didukung oleh industri kami, industri AAUI, OJK, PAI, dan beberapa universitas Top University di Indonesia Serta meningkatkan jumlah dan kekuatan industri aktuari kami Yang kita semua bisa dapat manfaat Pada kesempatan ini, saya ingin menggubjakan terima kasih Kepada Pak Budi Tampobolen dan Bapak Togar Pak Seribu atas pimpinan dan dukunan yang luar biasa Serta kerjasama dengan Bapak Ruli, Pak Anthony, dan Pak Prianto Setelah delapan tahun, saya menjadi bagian dari pengurus AAJI Saya percaya sudah saat ada orang dengan perspektif yang baru Time for some new blood, Pak Budi Saya juga mohon maaf apabila ada kesalahan selama periode saya memimpin Demikian laporan kami selanjutnya Kami berikan kepada pimpinan repat Bapak Budi Tampobolen Terima kasih Pak Chris Bendel, terima kasih banyak Bapak Dan your bahasa Indonesia sempurna Pak Terima kasih banyak untuk itu Selanjutnya, Bapak dan Ibu peserta rapat yang kami hormati Diberikan kesempatan kepada Ibu Elin Wati Selaku Ketua Bidang Kanal Distribusi Untuk boleh menyampaikan paparannya Silahkan Ibu Elin Terima kasih Pak Budi Tampobolon atas kesempatan yang diberikan Yang terhormat Bapak dan Ibu peserta RAT Perkenalkanlah saya menyampaikan kinerja yang telah dilakukan oleh pengurus AAJI Bidang Kanal Distribusi Selama tahun 2021 Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih Kalau tadi Pak Rudy bilang Charlie Angel Setempat saya kebetulan saya gak bisa bilang bahwa saya punya semuanya Bapak-Bapak yang ganteng Tapi kami cukup bervariasi Jadi terima kasih kepada jajaran Dewan Pengurus Bidang Kanal Distribusi Yaitu Pak Wianto Chen Selaku Kepala Departemen Agensi Ibu Windawati Cahyadi Selaku Kepala Departemen Bank Insurance dan Telemarketing Ibu Kristina Wati Hadiman Selaku Kepala Departemen Employee Benefit dan DPLK Bapak Muzakir Selaku Kepala Departemen Sariah Bapak Henki Jojo Santoso Selaku Kepala Departemen Insure Tech Serta Bapak Akis Nasution Selaku Kepala Departemen Asuransi Mikro Semoga kedepannya kita dapat terus membangun kerjasama yang erat Demi memajukan industri asuransi jiwa tercinta ini Bapak Ibu yang kami hormatin Mohon izin saya akan menyampaikan program kerja yang telah dilakukan oleh bidang Kanal Distribusi Selama tahun 2021 Yaitu sebagai berikut Sebagai mana diketahui bersama bahwa Topik pertama yang akan saya sampaikan adalah mengenai Kanun Aceh Sebagai mana yang diketahui bersama bahwa ketentuan Kanun Aceh nomor 11 tahun 2018 Mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2022 Atas hal tersebut AAJI turut terlibat dalam diskusi-diskusi bersama regulator Baik OJK Pusat maupun OJK Aceh Hingga mengadakan sosialisasi implementasi Kanun tersebut kepada seluruh perusahaan anggota AAJI Dalam rangka mendukung implementasi ketentuan Kanun tersebut Beberapa pertemuan yang dimaksud adalah sebagai berikut Satu, pada tanggal 15 April 2021 Telah dilakukan diskusi mengenai implementasi Kanun Lembaga Keuangan Sariah Bagi perusahaan asuransi bersama dengan OJK Pusat atau Jakarta dan OJK Aceh Diskusi tersebut berlanjut pada tanggal 6 September 2021 Dan masih bersama dengan OJK Jakarta dan OJK Aceh Kedua, menindaklanjuti diskusi sebelumnya bersama dengan OJK Pada tanggal 13 September 2021 Dilaksanakan diskusi internal Dewan Pengurus AAJI Dalam diskusi tersebut diputuskan untuk melaksanakan fokus group discussion atau FGD Mengenai implementasi Kanun Aceh dengan mengundang seluruh perusahaan anggota AAJI Pada tanggal 5 Oktober 2021 dilaksanakan FGD implementasi Kanun Aceh AAJI berkolaborasi dengan AAUI dengan mengundang narasumber Kepala Birohukum Pemerintah Aceh, Kepala OJK Aceh, Ketua Dewan Sariah Aceh Dan Sekretaris Komisi 3 DPR Aceh Selanjutnya, sebagai tindak lanjut dari FGD tersebut Dan demi menyampaikan kendala teknis implementasi Kanun Aceh di industri asuransi jiwa Asosiasi bersurat kepada pemerintah daerah Aceh pada tanggal 27 Oktober 2021 Perihal rencana tindak dan permohonan masa transisi dalam implementasi Kanun Aceh bagi industri asuransi jiwa Kemudian tanggal 1 Desember 2021 AAJI kembali berdiskusi dengan Biro Perekonomian Aceh sebelumnya Sebelum jajaran pemerintah Aceh menanggapi surat AAJI nomor 268 tersebut Untuk kemudian surat resmi tanggapan pemerintah Aceh tersebut telah kami sirkulasikan kepada seluruh anggota AAJI pada tanggal 31 Desember 2021 Topik update berikutnya adalah mengenai asuransi mikro dengan kegiatan sosialisasi asuransi mikro kepada akademisi Pada tahun 2021 AAJI turut berpartisipasi pada kegiatan OJK melakukan sosialisasi asuransi mikro kepada akademisi Dengan tema peluang dan tantangan perkembangan asuransi mikro Ada pun agenda acara dan topik masing-masing sesi pada acara tersebut dapat Bapak Ibu temukan pada laporan kinerja yang telah kami sampaikan Kegiatan AAJI di bawah bidang kanal distribusi selanjutnya adalah Top Agent Award Bapak dan Ibu yang kami hormati penyelenggaraan Top Agent Award ke-33 yang sejogjanya dilaksanakan pada tahun 2020 Dan akhirnya digabungkan dengan TAA ke-34 secara hybrid di tahun 2021 pada tanggal 23 September yang lalu Lokasi offline yang kami pilih di Hotel Ritz-Carlton Jakarta dengan tetap melaksanakan protokol kesehatan yang secara ketat Kegiatan ini disiarkan live via Zoom dan juga Youtube AAJI dengan jumlah penonton lebih dari seribu orang Untuk pertama kalinya dua piala bergilir Top Agent of the Year disandingkan dalam acara TAA-AAJI di tahun 2021 Bapak dan Ibu untuk kegiatan TAA tahun 2022 AAJI kembali melaksanakannya secara offline Mohon dukungan dan partisipasi kehadiran Bapak Ibu beserta perwakilan perusahaan untuk acara ini Sampai jumpa di Bali, jangan lupa jadi sponsor Untuk kegiatan bidang kanal distribusi selanjutnya adalah CAO Forum Pada tahun 2021 bidang kanal distribusi menginisiasi pembentukan Chief Agency Officer atau CAO Forum Sebagai wadah komunikasi bersama dan berkontribusi dalam membangun industri khususnya di bidang keakinan Pertemuan awal atau kick-off meetingnya telah dilaksanakan pada tanggal 27 Januari 2022 Dengan beberapa pemahasan, salah satunya adalah identifikasi beberapa permasalahan seputar agency Dimana beberapa isu utama yang dijadikan prioritas dan disusun menjadi salah satu inisiatif program kerja berikutnya Bapak Ibu saya memohon dukungan yang sangat besar untuk CAO Forum ini Karena sampai saat ini kami mengerti sangat sulit mengumpulkan CAO pada saat yang bersamaan Karena mereka banyak traveling, tapi kami juga mohon dukungan agar yang hadir di dalam CAO Forum ini Benar-benar mengerti permasalahan yang ada Sehingga dapat dilakukan pembahasan yang lebih insentif bersama Bapak dan Ibu sekalian masih banyak kegiatan lain yang telah dilakukan oleh bidang kanal distribusi Mohon maaf tidak dapat saya paparkan satu per satu karena keterbatasan waktu Namun Bapak dan Ibu dapat membaca kegiatan lainnya dalam e-book laporan kinerja kami Demikian kami sampaikan laporan untuk bidang kanal distribusi Untuk selanjutnya kami kembalikan kepada Bapak pimpinan rapat Silakan Pak Budi Ibu Elinwati terima kasih banyak Untuk selanjutnya Bapak Ibu kami persilakan kepada Bapak Kustiawan dari bidang kerjasama dan internasional Yang pada kesempatan hari ini mewakili Bapak Senten Satyamurti untuk menyampaikan laporannya Silakan Terima kasih Bapak Budi Tambubalon Yang terhormat Bapak Ibu berserta RAT semuanya Perkenankanlah saya menyampaikan kinerja yang telah dilakukan oleh bidang kerjasama dan internasional selama tahun 2021 Pada kesempatan ini saya selaku Kepala Departemen Hubungan Antar Lembaga dan Asosiasi Mewakili Bapak Saintan yang tidak dapat hadir pada hari ini Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Saintan Satyamurti selaku Ketua Bidang Kerjasama dan Internasional Dan Almarhumah Ibu Neli Husnayati selaku Kepala Departemen Hubungan Internasional Kita bersama mendonggakan Almarhumah Ibu Neli Husnayati Semoga mendapat tempat terbaik di sisi Allah SWT Kepala Tuhan Yang Maha Kuasa kita sadar bahwa Almarhumah banyak memberikan kontribusi kepada kegiatan-kegiatan AAJI Bapak Ibu yang kami hormati mohon izin kami akan menyampaikan program kerja yang telah dilakukan oleh bidang kerjasama dan internasional selama tahun 2001 sebagai berikut Terkait keanggotaan JFIA Bapak Ibu bersama ini kami sampaikan bahwa terhitung sejak tahun 2021 AAJI telah resmi menjadi anggota dari Global Federation of Insurance Association Sering kita sebut dan kita kenal sebagai JFIA Lembaga ini merupakan lembaga yang beranggotakan 40 asosiasi perasuransian yang tersebar di berbagai negara di dunia Setelah sebelumnya dilaksanakan perkenalan dengan sekretariat dari JFIA melalui meeting online pada 17 November 2021 Pada pertemuan selanjutnya di jeneral assembly meeting tanggal 24 November 2021 Ketua dan eksekutif komite dari JFIA menyambut baik bergabungnya AAJI ke dalam keanggotaan JFIA Terdapat di sana beberapa walking group di dalam JFIA di mana para pengurus AAJI akan bergabung mewakili departemen masing-masing sesuai topik pembahasannya Selanjutnya AAJI juga rutin mengikuti kegiatan skala regional yang diadakan setiap tahun oleh ASEAN Insurance Council Tahun 2021 kegiatan rapat rutin ini kembali masih diadakan secara online mengingat pandemi yang belum berakhir dengan tuan rumah adalah Singapore Pembahasan-pembahasan menjadi lebih singkat dikarenakan kondisi dengan tampak mengurangi keseriusan tiap anggota untuk berbagi dan mencari solusi bersama atas permasalahan di industri kita ini Selanjutnya kami laporkan terkait dengan kegiatan AAJI di cabang-cabang Terdapat beberapa kegiatan AAJI cabang yang dilaksanakan pada tahun 2021 yang dapat Bapak Ibu lihat pada e-book laporan yang telah kami sampaikan Bapak dan Ibu sekalian terdapat beberapa kegiatan lain yang telah dilakukan oleh bidang kerjasama dan internasional Selengkapnya Bapak Ibu dapat membacanya dalam e-book laporan kinerja kami Demikian kami sampaikan laporan untuk bidang kerjasama dan internasional untuk selanjutnya kami kembalikan kepada Bapak pimpinan rapat silakan Pak Budi Terima kasih banyak Bapak Kustiawan Bapak dan Ibu yang kami hormati untuk selanjutnya kami persilahkan kepada Bapak Yosi Irod dari bidang R&D pelaporan dan IT yang dalam kesempatan ini mewakili Bapak Edi Tuhiman untuk boleh menyampaikan laporan bidangnya silakan Pak Yosi Terima kasih Pak Budi atas waktu yang diberikan yang terhormat Bapak Ibu peserta rapat tahunan diperkenalkan saya untuk menyampaikan kinerja yang telah dilakukan oleh bidang R&D pelaporan dan IT selama tahun 2021 dan beberapa perkembangannya di tahun 2022 ini pada kesempatan ini saya selaku Kepala Departemen Sistem Informasi dan IT mewakili Bapak Edi Tuhiman yang tidak dapat hadir di sini sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Edi Tuhiman yang telah memimpin bidang R&D pelaporan dan IT serta Bapak Paul Kartono selaku Kepala Departemen R&D dan pelaporan dan tentunya tim sekretariat yang selalu mendukung Pak Togar Pak Ade dan rekan-rekan lainnya telah mendukung kegiatan R&D pelaporan dan IT Bapak Ibu yang kami hormati mohon izin kami akan menyampaikan program kerja yang telah dilakukan oleh bidang R&D pelaporan dan IT selama tahun 2021 dan beberapa perkembangannya di tahun 2022 sebagai berikut Bapak dan Ibu yang kami hormati sebagaimana diketahui bahwa bidang R&D pelaporan dan IT secara rutin mengumpulkan data kinerja perusahaan dan anggota AJI melalui e-reporting untuk data unaudited setiap kuartal dan data audited setiap tahunnya kami cakap terima kasih kepada seluruh anggota yang secara disiplin melaporkan laporan tepat pada waktunya data e-reporting ini telah diolah sedemikian rupa menjadi industri analisis yang digunakan untuk mendukung kegiatan press conference kinerja industri asuransi jiwa yang dilaksanakan setiap kuartal oleh bidang marketing dan komunikasi menyusun buku performa bisnis asuransi jiwa yang disampaikan kepada setiap perusahaan anggota setiap tahunnya menunjang kebutuhan data dan analisis baik untuk kegiatan internal AJI maupun kegiatan eksternal yang berhubungan dengan regulator media dan pihak-pihak terkait lainnya pengiriman data premi dan investasi kepada pihak Bloomberg sesuai dengan perjanjian kerjasama pembelian data yang telah disepakati dan diperpanjang sampai dengan tahun 2023 selanjutnya dapat kami sampaikan bahwa bidang R&D pelaporan dan IT secara konsisten terus melakukan kegiatan riset dan analisis data untuk mendukung berbagai kegiatan AJI baik yang bersifat internal dan eksternal diantaranya adalah pengumpulan data klaim terkait COVID-19 di setiap kuartal dimana sampai dengan Maret 2022 industri asuransi jiwa telah membayarkan klaim terkait COVID-19 yang mencapai angka 9,45 triliun pemutahkiran sistem e-reporting dengan penambahan indikator jumlah penerima manfaat atas klaim kedepannya kami berkomitmen untuk menyelanggarakan research based activity dalam bentuk FGD workshop dan webinar terkait isu-isu terkini tindak lanjut roadmap, outlook, beasiswa tugas akhir serta menindaklanjuti inisiatif life insurance research ecosystem dapat disampaikan bahwa pada saat ini AJI sudah memiliki nota kesepahaman terkait kegiatan riset dan kegiatan pendukung riset dengan Universitas Erlangga, Universitas Sumatera Utara, Universitas Katolik Parahyangan serta Indonesian Regional Science Association dalam usaha pembentukan life insurance research ecosystem ini AJI juga telah melakukan audiensi dengan BI Institute dan OJK Institute untuk itu kerjasama dan dukungan dari perusahaan Bapak Ibu sekalian sangat berarti untuk turut menyukseskan inisiatif ini Bapak Ibu sekalian terdapat beberapa kegiatan lain yang telah dilakukan oleh bidang R&D, pelaporan dan IT karena keterbatasan waktu, mohon maaf tidak dapat kami paparkan satu persatu namun Bapak dan Ibu dapat membaca secara detail di dalam e-book laporan kinerja kami demikian kami sampaikan untuk selanjutnya kami kembalikan kepada Bapak Budi Tampolon sebagai Bapak dan Ibu Bapak dan Ibu peserta rapat anggota tahunan AHJI yang kami hormati untuk selanjutnya kami persilahkan kepada Bapak Joss Chandra Irawan dari bidang marketing dan komunikasi mewakili Bapak Wiroyo Karsono untuk boleh menyampaikan laporannya silahkan Pak Joss terima kasih Bapak Budi Tampolon yang terhormat Bapak Ibu peserta rapat anggota tahunan perkenankan saya dalam hal ini mewakili Bapak Wiroyo Karsono selaku ketua bidang marketing dan komunikasi yang kebetulan berhalangan hadir pada hari ini untuk menyampaikan kinerja yang telah dilakukan oleh bidang marketing dan komunikasi selama tahun 2021 dan beberapa perkembangannya di tahun 2022 sebelumnya kami mengucapkan terimu juga terima kasih kepada rekan saya Ibu Nini Subungohandoyo selaku Kepala Departemen Komunikasi kalau tadi Pak Chris Bandel kurang lebih 8 tahun sebagai Dewan Pengurus Ibu Nini mungkin dua kali lipatnya hampir di atas 15 tahun hampir 20 tahun sebagai Dewan Pengurus terima kasih Ibu Nini atas pengabdiannya duitkan tepuk tangan kepada Ibu Nini Oke dalam kesempatan ini struktur organisasi di bidang marketing dan komunikasi Bapak Wiroyo Karsono sebagai ketua bidang marketing dan komunikasi dan saya sendiri Jos Chandraiawan sebagai Kepala Departemen Marketing dan Ibu Nini Subungohandoyo sebagai Kepala Departemen Komunikasi dan kami juga dibantu oleh working group disini ada working group marketing yaitu Ibu working group marketing ada Ibu Novita Rumangun sebagai dan Ibu Vivian Abrianti sebagai working group brand management Ibu Karin working group digital management dan Ibu Shirley G yaitu working group event management dan untuk working group komunikasi yaitu ada Ibu Lely Pekih thought leadership working group thought leadership dan juga Bapak Ivan Kristianto sebagai working group media engagement dan Ibu Esti sebagai working group issue management dan seluruh pihak yang tergabung working group dan komunikasi atas peran dan kerjasamaannya setiap kegiatan bidang marketing dan komunikasi saya ucapkan terima kasih dalam pembahasan agenda pada hari ini izinkan kami menyampaikan program kerja yang telah dilakukan bidang marketing dan komunikasi sebagai berikut marketing dan komunikasi forum markom forum pada tahun 2021 marketing dan komunikasi forum dilaksanakan sebanyak dua kali dengan rincian sebagai berikut pertama markom forum pertama tanggal 5 Februari 2021 dengan topik pembahasan dan pembentukan markom forum dan penjelasan brand transformasi AAJI kedua markom forum kedua dilaksanakan pada tanggal 3 Desember 2021 dengan topik pembahasan yaitu sosialisasi kampanye pahami perlindunganmu dan kegiatan tersebut AAJI mengajak seluruh perusahaan anggota untuk berpartisipasi aktif dalam kampanye pahami perlindunganmu melalui berbagai postingan media sosial yang bersifat edukatif dan mencantumkan hashtag pahami perlindunganmu ketiga kegiatan markom forum AAJI yang akan terus ditingkatkan demi terciptanya engagement yang kuat antar sesama pelaku industri di bidang markom hal tersebut ditunjukkan dengan telah dilaksanakannya dua markom forum di awal tahun 2022 yang menghadirkan narasumber baik dari dalam maupun dari luar negeri dan disini pada kampanye ini kami mengundang Bapak Ong Ocuan juga dalam kampanye dalam markom forum yang kedua di bulan Februari yang lalu Bapak Ibu peserta RAT yang saya hormati sebagai yang telah disebutkan sebelumnya AAJI khususnya bidang marketing dan komunikasi menjalankan kampanye pahami perlindunganmu yang didatarbakangi karena merebaknya berbagai isu negatif di media baik konvensional, online, serta media sosial mengenai industri asuransi jiwa yang masih kurangnya informasi yang jelas mengenai produk asuransi jiwa dalam arti kurangnya literasi yang lebih khusus untuk produk asuransi jiwa unit link diantara banyak program yang dicanangkan dalam kampanye tersebut bidang marketing dan komunikasi AAJI telah merumuskan bagian-bagian yang perlu diperkuat kolaborasi dan partisipasi perusahaan anggota aktifasi melalui sosial media dan WhatsApp group media engagement testimoni nasabah dan tenaga pemasaran berikut merupakan bentuk kegiatan yang telah dilakukan dalam program kampanye pahami perlindunganmu media visit ke berbagai media yang memiliki pandangan positif dan mendukung perkembangan industri asuransi jiwa saran dan masukan yang diterima dalam kegiatan media visit tersebut akan ditindaklanjuti dengan kegiatan kerjasama AAJI dengan media untuk menciptakan berbagai konten edukasi yang dapat diseberluaskan kepada masyarakat umum edukasi kepada masyarakat melalui kegiatan workshop menjalin kerjasama dengan universitas untuk menciptakan suatu kajian yang akan bermanfaat untuk industri asuransi jiwa dalam menjalankan bisnisnya Bapak Ibu hadirin sekalian slide berikut ini merupakan laporan berbagai kegiatan yang telah dilaksanakan Departemen Marketing di tahun 2021 yang pertama adalah terkait pengumpulan dan penyerahan dana bantuan industri social responsibility yang dilaksanakan pada awal tahun 2021 yang sebagai bentuk respon industri terhadap bencana alam yang terjadi di beberapa daerah di Indonesia penyerahan bantuan dari AAJI kepada korban bencana tersebut dilakukan secara simbolis melalui Yayasan Beni Baik Pimpinan Bapak Andi F. Noya pada 5 Maret 2021 dan disaksikan langsung perwakilan korban bencana serta perusahaan anggota AAJI Program berikutnya yaitu AAJI Brand Transformation yang prosesnya telah dilakukan sejak tahun 2020 dan di tahun 2021 melalui rapat anggota luar biasa AAJI telah dipilih dan ditetapkan perubahan logo, visi, dan misi pada tanggal 9 September 2021 secara resmi telah diluncurkan brand AAJI yang baru bersama dengan logo, visi, dan misi yang baru sebagai wujud transformasi AAJI dan seluruh perusahaan anggota yang melampaui setiap batasan Program kerja dari Departemen Marketing berikutnya Digital Management yang mana pada program ini AAJI berfokus pada pengembangan seluruh kanal media sosial yang dimiliki sebagai salah satu saluran edukasi kepada masyarakat saat ini AAJI sudah memiliki 6 akun media sosial yang telah berjalan aktif sejak tahun 2021 ke depan AAJI akan terus melakukan pengembangan berbagai macam konten edukasi yang lebih menarik mudah dipahami dan bisa menjangkau berbagai macam kalangan masyarakat Bapak Ibu hadirin yang saya hormati beralih pada slide berikutnya yang akan menampilkan program kerja yang telah dilakukan Departemen Komunikasi AAJI Program kerja yang pertama adalah peningkatan touch leadership yang dilakukan melalui berbagai macam interview pada media cetak digital televisi untuk memberikan pandangan yang tepat atas isu-isu terkait asuransi jiwa yang berkembang di media masa sehingga pemberitaan terkait industri asuransi jiwa menjadi lebih berimbang Program selanjutnya yaitu media engagement yang diisi dengan berbagai kegiatan bersama media yang dapat meningkatkan hubungan baik antara AAJI dan rekan-rekan media berbagai kegiatan yang dilakukan adalah konferensi pers kinerja industri asuransi jiwa yang dilaksanakan secara rutin setiap kuartal media briefing dalam rangka peluncuran brand transformasi AAJI yang dilaksanakan 9 September 2021 secara virtual media round table yang dengan peserta chief editor dan media gathering dengan peserta jurnalis media bisnis ekonomi yang dilaksanakan pada 14 April 2021 dengan topik bahasan seputar isu terkini industri asuransi jiwa khususnya terkait dengan produk asuransi jiwa unit link selain melalui kegiatan Departemen Komunikasi AAJI juga secara aktif memberikan update informasi kepada media dengan distribusi siaran pers terdiri 10 siaran pers yang telah disebar AAJI sepanjang tahun 2021 dengan judul yang dilihat dalam slide presentasi Bapak Ibu hadirin beserta rapat anggota tahunan yang saya hormati demikian paparan dari bidang marketing dan komunikasi AAJI kembali saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu dari seluruh perusahaan anggota AAJI khususnya Ibu Nini Sumo Handoyo dan seluruh tim working group marketing dan komunikasi yang telah membantu AAJI dalam menjalankan berbagai kegiatan selama 3 tahun ini selanjutnya waktu dan tempat saya kembalikan ke Bapak Budi Tampu Bolon selaku pimpinan rapat terima kasih terima kasih banyak Bapak Josh Chandra Bapak dan Ibu peserta rapat anggota tahunan yang kami muliakan demikianlah laporan kegiatan telah disampaikan untuk sepanjang tahun 2021 oleh pengurus AAJI untuk selanjutnya bagian bagian berikutnya adalah laporan keuangan AAJI yang mohon izin Bapak Ibu peserta rapat untuk boleh disampaikan oleh Bapak Simon Imanto silahkan Pak Simon terima kasih Bapak pimpinan RAT atas kesempatan yang diberikan kepada Bapak Ibu peserta RAT yang terhormat pada kesempatan ini saya selaku ketua bidang keuangan pajak dan investasi ingin memaparkan laporan keuangan asosiasi asuransi jiwa Indonesia yang telah dilakukan audit tahun buku 2021 laporan keuangan AAJI tahun 2021 diaudit oleh kantor akuntan publik Anwar dan Rekan yang bertempat di Jakarta dan diwakili oleh Bapak Soaduon Tampu Bolon sebagai partner mohon kesediaan Bapak Soaduon selaku perwakilan KAP Anwar dan Rekan dapat menyampaikan opini dari hasil audit tahun 2021 silahkan Bapak Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Pimpinan rapat anggota tahunan Bapak Budi Tampu Bolon Bapak Togar Pasaribu Bapak Simon Imanto dan para peserta RAT yang terhormat kenalkan saya Soaduon Tampu Bolon partner dari kantor akuntan Anwar dan Rekan terkait laporan keuangan KAJI tahun 2021 kami telah melakukan audit terkait laporan keuangan haji tahun 2021 kami telah melakukan audit dan telah menyampaikan laporan dengan nomor laporan 0035 garis biring 2 titik 1035 garis biring AU titik 2 garis biring 11 garis biring 1432 das 2 garis biring 1 garis biring 7 Romawi garis biring tahun 2022 serta menandatangani laporan tersebut pada tanggal 7 Juli 2022 adapun laporan keuangan yang kami audit meliputi meraca laporan aktivitas laporan perempuan asineto dan laporan aruskas selanjutnya izinkan saya menyampaikan opini dari KAP Anwar dan Rekan pada slide berikutnya dalam kesempatan ini kami menyampaikan bahwa laporan keuangan haji untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 telah disajikan sesuai dengan standar akuntansi keuangan entitas tanpa akuntabilitas publik dengan OPD wajar tanpa modifikasian demikian saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu terhormat selanjutnya saya kembalikan kepada Bapak Simon Imanto terima kasih terima kasih Pak Swaduon Rampu Bolon atas kesediaannya membacakan opini laporan keuangan tahun 2021 Asosiasi Arusansi Jiwa Indonesia Bapak dan Ibu yang kami hormati selanjutnya izinkan saya menyampaikan laporan keuangan AAJI tahun 2021 sebagaimana telah disiapkan dalam slide berikut laporan keuangan tahun 2021 yang telah di audit ini disajikan dalam jutaan rupiah yang terdiri dari neraca laporan posisi keuangan laporan aktivitas laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas laporan tersebut disajikan dan dibandingkan dengan periode tahun sebelumnya laporan pertama adalah neraca dalam laporan ini kita sama-sama bisa melihat bahwa total aset yang dimiliki AAJI mengalami kenaikan sebesar 16,3 miliar sementara total kewajiban juga naik sejumlah 3 miliar rincian rincian atas aset dan kewajiban akan disampaikan pada slide berikut aset kami sajikan terbagi dari aset lancar dan tidak lancar berikutnya akan disampaikan terkait dengan rincian aset lancar yang terdiri dari kas investasi dan pihutang aset lancar tersebut mengalami kenaikan sejumlah 19,5 miliar penjelasan tentunya akan berikut di slide berikut kas dan bank terdapat kenaikan sejumlah 5,9 miliar yang telah ditempatkan pada bank rakyat Indonesia kas dan bank ini disediakan untuk pembayaran operasional harian bulanan AAJI selanjutnya untuk penempatan investasi khususnya di dalam deposito juga mengalami peningkatan 11 dibandingkan tahun lalu adalah 13,6 miliar dengan penempatan terbesar pada bank tabungan negara informasi aset lancar lainnya terjadi penurunan sebesar 652 juta tentunya ini terjadi beberapa hal yang terkait dengan aktivitas penagihan piutang yang telah diselesaikan sebelum tanggal 31 Desember 2021 dalam tahun 2021 terdapat pembelian kendaraan operasional sejumlah 55 juta belum dicatat sebagai efek aset karena belum ada peserah terima secara dokumen dan secara legalitas dari pihak penjual aset lancar AAJ juga memiliki aset tetap selain aset lancar di tahun 2021 tidak ada perubahan dibandingkan dengan tahun 2020 sebagaimana dilaporkan dalam slide yang dipaparkan untuk aset tetap lainnya berupa investasi saham pada media asuransi dan uang jaminan yang tidak dan uang jaminan tidak mengalami perubahan sementara aset pengampunan pajak tidak lagi memiliki nilai nominal karena telah disusutkan secara penuh pada tahun 2021 yang lalu aset lancar dan aset tetap yang telah disampaikan kita berlari kepada kewajiban dan aset meto kewajiban jangka pendek terkait dengan biaya yang masih harus dibayar mengalami kenaikan yang cukup signifikan sebesar 2,8 miliar terkait dengan beberapa pergiatan dan biaya terhutang termasuk jasa konsultan kewajiban yang merupakan yang telah mendeposit uang yang telah diterima oleh AAJI dari anggota atas biaya-biaya lesensi agen asuransi kami bukukan sebagai kewajiban dan terjadi penurunan karena penggunaan deposit tersebut untuk membiayai atau untuk melakukan kegiatan sertifikasi agen bagi masing-masing anggota AAJI kewajiban jangka pendek lainnya merupakan kewajiban utang pajak dan utang lainnya tercatat utang pajak pada akhir 2021 sebesar 855 juta dan biaya yang masih harus dibayar yang di ekru sebesar 305 juta rupiah selanjutnya kewajiban imbalan kerja tahun 2021 yang telah dilakukan verifikasi oleh kantor konsultan Aswir Arifin dengan rekan untuk menghitung kewajiban tersebut dengan total kewajiban imbalan kerja sebesar 10,6 miliar di akun ekuitas surplus tahun berjalan yang merupakan laba tahun berjalan sebesar 2,8 miliar akan dijelaskan pada slide berikut demikian juga dana cadangan pendidikan akan dijelaskan pada slide selanjutnya pembentukan dana cadangan tahun 2021 dilaporkan sebesar 10,5 miliar kemudian kami sampaikan dan laporkan ada dana cadangan yang belum direalisasikan namun sudah jatuh tempo sesuai dengan peraturan pajak yaitu 4 tahun sejak tanggal pembentukannya di tahun 2016 sejumlah 13,2 miliar dimana setelah jatuh tempo tersebut dan tidak digunakan maka harus dibukukan lagi sebagai pendapatan saldo ini saldo ini tentunya memberikan perubahan terhadap total dana cadangan saldo akhirnya menjadi 134,1 miliar terlampir adalah laporan aktivitas dimana AAJI selama tahun 2021 meraih sejumlah 2,7 miliar sebagai laba setelah pajak rinciannya dapat dijelaskan yang berikut pendapatan AAJI tercatat 49,2 miliar dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 42,2 miliar di tahun 2020 peningkatan ini tentunya terjadi atas aktivitas sertifikasi dan lisensi dan juga merupakan dampak positif dari kegiatan-kegiatan yang lebih banyak dibandingkan pendapatan selain pendapatan sertifikasi AAJI juga memiliki beban yang terkait dengan kegiatan tersebut tahun 2021 mencatat beban sebesar 2,3 miliar dibandingkan dengan tahun 2020 sejumlah 1,1 miliar tentunya kegiatan ini juga ataupun jumlah ini terkait dengan banyaknya yang sudah dilakukan kegiatan dibanding tahun 2020 biaya administrasi dan umum meningkat sebesar peningkatan tersebut sejumlah 6,7 miliar dibandingkan dengan tahun 2020 terkait dengan biaya konsultan salah satu yang cukup besar adalah membuat roadmap AAJI untuk secara keseluruhan di industri asuransi jiwa dan akun-akun lain tidak ada kenaikan atau perubahan yang signifikan pada tahun 2021 AAJI menerima penghasilan bunga deposito lebih rendah dibandingkan tahun 2020 sebagaimana diketahui selama tahun 2020 tingkat bunga lebih rendah dibandingkan tahun 2021 lebih rendah dibandingkan tahun 2020 secara keseluruhan pendapatan datang bunga turun dari 4,4 miliar menjadi 3 miliar selama tahun 2021 AAJI memiliki penghasilan dan biaya lain yang bersumber dari acara-acara yang AAJI lakukan sebagaimana seperti TAA DREAM dan lainnya tentunya biaya-biaya yang terkait dengan kegiatan tersebut menjadi pembentukan untuk tanah cadangan untuk bisa dilakukan secara peraturan perpajakan secara keseluruhan di tahun 2021 mencatat sebesar 15,4 miliar dibandingkan dengan tahun 2020 sejumlah 20,1 miliar surplus sebelum pajak di tahun 2021 sejumlah 4,2 miliar jika dibandingkan dengan bebannya sebesar 1,4 miliar sehingga laba setelah pajak yang dicapai tahun 2020 menjadi 2,8 miliar laporan keuangan ketiga adalah laporan perubahan aset neto pada slide ini aset neto atau lebih dikenal dengan ekuitas tercatat terjadi peningkatan sebesar 13,2 miliar terkait dengan peningkatan laba setelah pajak 2,7 miliar serta dana cadangan pendidikan sejumlah 10,5 miliar laporan keuangan yang terakhir yang bisa disampaikan adalah laporan arus kas saldo laba pada akhir tahun 2020 sejumlah 99,7 miliar yang dimana menjadi saldo awal tahun 2021 kenaikan selama tahun 2021 kas dan setara dengan kas 19,5 miliar sehingga saldo pada akhir tahun 2021 adalah sejumlah 119,2 miliar demikian yang dapat kami sampaikan mengenai laporan keuangan asosiasi-asosiasi jiwa Indonesia yang telah diaudit di tahun 2021 selanjutnya saya kembalikan kepada pimpinan rapat Pak Budi Tampu Bolon terima kasih banyak Pak Simon Bapak dan Ibu peserta rapat anggota tahunan AJI 2022 yang kami hormati demikianlah telah kami sampaikan laporan kegiatan Dewan Pengurus AJI serta juga laporan keuangan AJI untuk tahun 2021 namun sebelum memasuki sesi tanya-jawab ada baiknya jika kita dengarkan terlebih dahulu sambutan dan catatan nasihat dari Dewan Pengawas kita yang dalam kesempatan hari ini diwakili oleh Bapak Adi Purnomo Wijaya kepada yang kami hormati Bapak Adi kami persilahkan Bapak silahkan terima kasih Pak Budi Tampukulon saya mewakili Dewan Pengawas bagaimana diketahui sebetulnya Dewan Pengawas AJI 2019 sampai 2022 itu ada 5 orang sebetulnya yang pertama adalah Almarhum Bapak Hari Diyah dan kemudian Bapak Hendry Seman Rahim kemudian Ibu Christine yang ada di sebelah saya Ibu Vivin Kusuma Wadani yang berhalangan hadir pada hari ini dan saya sendiri di dalam melaksanakan fungsi Dewan Pengawas Unfortunately pada waktu awal kegiatan ini ada pandemi sehingga banyak sekali kegiatan-kegiatan Dewan Pengawas yang diselenggarakan secara virtual baik bersama pengurus maupun diantara Dewan Pengawas Saya mengucapkan terima kasih kepada Panitia yang telah menyelenggarakan RAT dan RALUP AACI pada kali ini Koordinasi antara pengawas dan pengurus pada selama ini telah berjalan dengan baik dan di dalam kesempatan ini dengan akan berakhirnya masa bakti Dewan Pengawas saya mewakili teman-teman Dewan Pengawas dan pengawas mengucapkan terima kasih kepada jajaran Sekretariat Pak Togar Pak Togar dan teman-teman dari Sekretariat yang telah melaksanakan pengelolaan administrasi dan kegiatan Sekretariat selama ini juga terima kasih terima kasih buat Pak Budi Tampu Polon dan seluruh jajaran pengurus yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu atas kinerja penyelenggaraan program yang baru saja kita dengarkan bersama Tentu sebagai pengurus dan pengawas saya melihat masih ada ruang perbaikan di sana-sini yang perlu dikembangkan lebih lanjut ke depan khususnya untuk kepentingan para anggota dan industri kita juga terima kasih kepada rekan-rekan pengawas yang dalam hal ini Ibu Christine yang sudah menemani seluruh Dewan Pengawas dalam melakukan kegiatan dan kerjasama selama ini tentunya ada harapan harapan dari Dewan Pengawas kepada pengurus baik yang ada sekarang maupun yang akan terpilih nanti kami selalu berharap agar program kerja nanti dapat memberikan manfaat yang optimal tentunya bagi kepentingan para anggota dan kemajuan industri perasuransian khususnya asuransi jiwa itu harapan dari kami semuanya dan semoga seluruh rangkaian acara ini dan tentunya yang akan dimulai setelah ini adalah RALUP dapat berjalan dengan lancar itu kira-kira kesan dan pesan kami dari Dewan Pengawas mungkin ada tambahan dari Ibu Christine silahkan Oke terima kasih Pak Adi karena telah mewakili Dewan Pengawas saya cuma ingin menambahkan mengucapkan selamat tentunya kepada Dewan Pengurus dan semua member dari Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia Indonesia dalam antara 2019 sampai 2022 ini ada dua hal besar yang telah dilakukan oleh pengurus bersama anggota satu adalah di bentuknya logo yang baru yang memberikan semangat transformasi semoga semangat ini bisa tetap dijalankan dan kedua ini sangat penting sekali adalah terrealisasinya roadmap Asuransi Jiwa Indonesia ini adalah suatu pencapaian yang luar biasa mungkin saya hanya ingin mengingatkan dua minggu yang lalu saya kebetulan hadir dalam acara W20 W20 ini bagian dari G20 dimana khusus untuk women leaders disitu McKinsey mengutarakan bahwa tahun 2019 mungkin Bapak Ibu sudah tahu semua 2019 Indonesia masih termasuk negara dengan GDP yang ke-16 di dunia nah ada satu kesempatan besar setelah post-Covid ini apabila Indonesia bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi menjadi 7% setelah post-Covid ini diperkirakan Indonesia akan menjadi negara dengan PDB yang ke-7 di tahun 2030 2020 nah mungkin bagaimana kita sebagai industri asuransi jiwa menanggapi hal ini dan bersama-sama bergerak bersama tentunya dengan Dewan Pengurus untuk bisa recover together recover stronger mungkin itu saja terima kasih banyak baik baik terima kasih banyak Pak Adi Purnomo Ibu Christine selaku Dewan Pengawas memasuki acara tanya jawab kami persilahkan kepada Bapak Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan dan atau tanggapannya sehubungan dengan laporan baik kegiatan maupun keuangan yang telah kami sampaikan perlu kami informasikan bahwa pihak yang dapat mengajukan pertanyaan pada rapat anggota tahunan ini adalah Bapak dan Ibu yang terdaftar mewakili perusahaan saja sedangkan Bapak dan Ibu yang hadir sebagai peninjau maupun undangan lainnya tidak memiliki hak untuk mengajukan pertanyaan Bapak dan Ibu yang hendak menyampaikan pertanyaan atau tanggapan dimohon untuk dapat menyampaikan nama dan perusahaan Bapak dan Ibu silakan Bapak dan Ibu jika ada pertanyaan tanggapan baik Bapak dan Ibu dikarenakan tidak ada anggota yang mengajukan pertanyaan maka acara selanjutnya yaitu penerimaan atau penolakan laporan kinerja tahun maaf laporan kinerja tahunan Dewan Pengurus dan laporan keuangan AJI periode tahun 2021 serta pemberian pembebasan pertanggungjawaban kinerja dan keuangan sepenuhnya kepada Dewan Pengurus oleh karena itu kami akan menanyakan kepada para peserta rapat anggota tahunan apakah laporan kinerja tahunan Dewan Pengurus tahun 2021 dan laporan keuangan Aaji untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dapat diterima dan disahkan kami sampaikan Bapak dan Ibu untuk mempersingkat waktu maka kami tidak akan memanggil mohon izin untuk tidak memanggil nama Bapak dan Ibu atau nama perusahaan satu persatu namun kepada Bapak dan Ibu yang berkeberatan atau tidak setuju dapat menyampaikan keberatannya secara langsung disertai dengan alasannya dalam hal tidak ada yang menyampaikan keberatan maka dianggap bahwa seluruh peserta rapat anggota tahunan Aaji menyetujui hal yang baru saja dibacakan silahkan Bapak Ibu Baiklah Bapak dan Ibu dikarenakan tidak ada satupun peserta rapat anggota tahunan yang menyampaikan keberatan maka dengan ini disampaikan bahwa seluruh perusahaan anggota Aaji yang hadir dalam rapat anggota tahunan pada hari ini menyetujui dan menerima laporan kinerja tahunan Dewan Pengurus tahun 2021 dan laporan keuangan Aaji untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 saya izin menanyakan kepada sekretariat tadi terakhir kita buka ada 57 tapi saya lihat Pak Shadiq tadi datang seingat saya belum dibacakan jadi mungkin 58 jadi peserta hari ini berapa persisnya biar kita catat untuk update terakhir jumlah peserta dan yang mewakili untuk perusahaan anggota ada 60 anggota Pak Budi baik jadi ada Pak Shadiq saya lihat juga tadi Pak Yanto datang jadi total 60 pada saat kita bacakan bahwa ada seluruh anggota yang ada pada kesempatan hari ini 60 menyetujui dan menerima laporan pertanggung jawaban Dewan Pengurus dan laporan keuangan betul ya suci ya terima kasih banyak Bapak dan Ibu dengan telah diterima dan disahkannya laporan kinerja tahunan Dewan Pengurus untuk tahun 2021 dan laporan pertanggung jawaban keuangan AJI untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 maka rapat anggota tahunan secara sekaligus memberikan pembebasan pertanggung jawaban kinerja tahunan dan pertanggung jawaban keuangan sepenuhnya Aki Edeshar kepada Dewan Pengurus AJI sepanjang tindakan mereka tercermin dalam laporan pertanggung jawaban yang telah disampaikan rapat anggota tahunan dengan ini juga memberikan kuasa kepada Sekretariat AJI untuk boleh menghadap kepada notaris untuk menyatakan keputusan rapat anggota tahunan ini ke dalam akta notaris melakukan penyesuaian sesuai dengan ketentuan Kementerian Hukum dan HAM RI dan peraturan perundangan lainnya serta melakukan tindakan lainnya yang diperlukan terkait dengan pendaftaran dan atau keabsahan akta tersebut Bapak dan Ibu beserta rapat anggota tahunan yang kami hormati selaku pimpinan rapat kami akan bacakan penegasan keputusan rapat anggota tahunan AJI pada hari ini sebagai berikut Satu Rapat anggota tahunan dengan ini menerima menyetujui dan mengesahkan laporan pertanggung jawaban kinerja Dewan Pengurus untuk tahun 2021 dan laporan keuangan AJI untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebagaimana telah disampaikan oleh Dewan Pengurus AJI dalam kesempatan rapat anggota tahunan hari ini Rapat anggota tahunan dengan ini memberikan pembebasan sepenuhnya Aki Edeshars kepada seluruh Dewan Pengurus AJI atas pengelolaan AJI untuk tahun 2021 dan juga atas laporan pertanggung jawaban kinerja Dewan Pengurus tahun 2021 dan laporan keuangan AJI untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sepanjang tindakan mereka telah tercermin dalam laporan pertanggung jawaban yang telah disampaikan dalam rapat anggota tahunan hari ini Ketiga Rapat anggota tahunan dengan ini juga memberikan kuasa kepada Sekretariat AJI untuk menghadap notaris untuk menyatakan keputusan rapat anggota tahunan ini ke dalam akta notaris melakukan penyesuaian sesuai dengan ketentuan Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia dan peraturan perundangan lainnya serta melakukan tindakan lainnya yang diperlukan terkait dengan pendaftaran dan atau keabsahan akta tersebut para peserta rapat yang kami hormati dengan telah dibacakannya keputusan rapat anggota tahunan AJI tahun 2022 maka selesailah sudah agenda pertama kita hari ini dengan ini rapat anggota tahunan AJI tahun 2022 22 ditutup pada pukul 15.58 15.58 bapak dan ibu masih ada satu agenda lagi yang juga amat sangat penting untuk industri kita gitu ya mohon bapak dan ibu stay karena kehadiran bapak dan ibu amat sangat berarti bagi topik kedua kita namun mengingat waktu saat ini kami mengusulkan untuk kita ambil break 10 menit 10 menit saja kalau boleh bapak ibu agar kita bisa segera masuk ke topik yang kedua untuk isoma silahkan bapak ibu nanti kita kembali 10 menit dari sekarang terima kasih banyak terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih